Kita awali seputar Banu Reh malam dengan informasi pertama, Pemerintah Diskrimum Polda Jabar menggelar reka ulang adegan pembunuhan terhadap seorang korban, Purnawira Wan TNI AD, bernama M. Mubin, yang dilakukan oleh pelaku berinisial HH di Jalan Adiwarta Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam rekonstruksi, sebanyak 27 adegan tersebut terdapat sejumlah fakta baru terungkap. Dengan digawal ketat aparat kepolisian, pelaku pembunuhan Henry Hernando masuk ke dalam rumah tersangka. Mengenakan baju tahanan berwarna biru, pelaku pertama memperagakan reka ulang adegan di dalam rumahnya. Dalam rekonstruksi ini diwarnai dengan salah satu anggota keluarga korban yang pingsan saat melihat reka ulang adegan tersebut. Rekonstruksi sebanyak 27 adegan ini, terdapat sejumlah fakta-fakta baru yang didapat. Pertama, pelaku yang awalnya sedang memasak nasi goreng, namun di dalam rekonstruksi, pelaku turun dari atas lalu ke bawah dengan membawa pisau. Kedua, pelaku berbohong di mana keterangan awal mengaku menusuk korban M. Mubin dengan pisau dapur, namun setelah dilakukan identifikasi, tidak terdapat darah dalam pisau di dapur tersebut, tapi senjata tajam yang sudah dibawanya. Dan fakta ketiga, pelaku yang awalnya mengaku dipukul atau diludahi oleh korban, namun saat reka ulang adegan ada cekcok dengan korban. Lantas menusukkan senjata tajam ke leher dan bagian tubuh korban. Setelah ditusuk hingga berlumuran darah, korban sempat membawa mobil pick-upnya untuk pergi ke puskesmas. Namun nyawa korban tidak dapat tertolong karena luka tusuk yang dideritanya. Update terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2022, sekitar jam 8 di Jalan Adiwarta ini. Nah, di mana pada saat update pertama memang kasusnya ditangani oleh Polsek, namun karena ini menjadi atensi publik dan diatensi oleh Bapak Kapolda, akhirnya kasus ditarik ke Reskrim Om Polda, Jawa Barat. Dan di mana pada saat penanganan di Polda, Jawa Barat, ada beberapa update dan fakta-fakta baru ditemukan setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik Reskrim Om dengan memperiksa kurang lebih sekitar 12 saksi, kemudian bertambah satu lagi akhirnya menjadi 13 seorang saksi. Di mana dalam fakta-fakta tersebut ditemukan beberapa keterangan-keterangan yang berbeda dari keterangan awal yang disampaikan oleh tersangka. Rekonstruksi yang berlangsung kurang lebih 3 jam ini disaksikan oleh ratusan warga, anggota keluarga, dan kerabat Purnawirawan TNI AD. Pelaku HH pun dikenakan pasal 340 Junto 338 dan Junto 351 dengan ancaman maksimal hukuman seumur hidup. Diberitakan sebelumnya, korban atas nama Emu Bin, seorang Purnawirawan TNI AD tewas dengan cara mengenaskan ditusuk oleh pelaku HH di Jalan Adiwarta Lembang pada 16 Agustus lalu. Pelaku kesal karena korban parkir di depan ruko pelaku hingga akhirnya terjadilah peristiwa berdarah tersebut.